Guys, kali ini saya ingin menepis narasi-narasi seseorang yang mengatakan begini. Jokowi, minta jadi wali kota, dikasih sama Ibu Mega. Minta jadi gubernur, dikasih sama Ibu Mega. Kemudian minta jadi presiden, dikasih sama Ibu Mega. Kemudian minta dua periode, dikasih sama Ibu Mega. Pertanyaan saya, apakah Ibu Mega Wati itu Tuhan? Semua dikasih oleh Ibu Mega. Bukan berdasarkan pilihan suara rakyat atau izin Allah SWT. Kalau menurut saya, narasi-narasi Anda itu terbalik otaknya, bos. Kenapa saya katakan begitu? Satu, kalau Anda bilang semua dikasih, semua dikasih, semua dikasih Ibu Mega, itu salah menurut saya. Pikiran Anda itu terbalik, bos saat ini. Narasi-narasi Anda, opini-opini Anda itu. Kenapa? Pertama, kalau memang semuanya dikasih sama Ibu Mega dari PDIP. Kenapa Ibu Mega pertama berpasangan dengan melawan Gusdur? Tidak dikasih sama PDI. Artinya, itu bukan karena PDI-nya, bro. Atas pilihan suara rakyat yang mendorong itu bisa menjadi seorang pemimpin itu suara dari rakyat. Kemudian izin dari Allah SWT. Bukan Megawati penentunya. Bukan PDIP penentunya. Betul atau benar? Pertama, kalau memang semuanya akan dikasih sama Ibu Mega, semuanya dikasih sama Ibu Mega. Kenapa? Ibu Mega sendiri tidak dikasih jadi presiden. Melawan Gusdur. Dua kali melawan SBY. Tidak dikasih. Itu loh. Saya harap Anda yang membuat narasi itu, jangan diputar balik seperti itu. Seakan-akan Ibu Mega itu Tuhan. Marilah, cerdaskan orang-orang ini. Saya sekali lagi, cerdaskanlah narasi-narasi Anda. Ya, kalau punya saya, kalian komen ya di situ, nyangkut di sana. Dihujat, dihina, sok ini, sok itu. Bukan senior, kamu berkepentingan apa dan apa bukan. Tidak ada apa-apa saya. Cuman, saya harus menepis kalian. Walaupun kalian itu senior. Semua apa-apa dikasih sama Ibu Mega. Siapa Ibu Mega? Siapa PDI? Partai. Memang ia mendorong sebagai jembatan. Tapi izin dari Allah. Cobalah kalian playback kembali. Kalau semua itu dikasih sama Ibu Mega. Semua dikasih. Kenapa Tuhan tidak kasih? Ibu Mega mau jadi presiden. Melawan Gus Dur. Dua periode melawan SBY. Juga sama. Tidak dikasih. Artinya dorongan suara rakyat memungkinkan tidak? Ya kan? Itu pertama, suara rakyat bro. Kedua, atas izin Allah subhanahu wa ta'ala. Itu. Jangan apa ya. Setelah beberapa hari saya simak, semakin jungkir balik ya narasi-narasi Anda itu ya. Semuanya. Minta wali kota dikasih. Minta gubernur dikasih. Minta presiden dikasih. Dua periode minta dikasih. Ya Allah ya Gusti, Ibu Mega watih hanya sebagai ketua dari partai. Ya kan? Rekomendasinya. Mendorong. Itu dorongan. Ya. Apakah statement-statement Anda ini menurut saya tidak kebalik ya? Kalau semuanya Ibu Mega yang kasih. Semuanya yang kasih. Bukan atas dasar suara dari rakyat, dorongan rakyat. Kemudian bukan atas izin Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Terus. Dewa kalian gitu. Ibu Mega. Saya bukan ini. Apa ya. Saya tuh nge-pens banget sama Ibu Mega. Tapi bukan semata-mata saya ini memojokkan PDIP. Bukan juga saya memojokkan Ibu Mega. Tapi saya harus menepis yang namanya narasi-narasi orang yang ini. Yang udah senior, youtuber. Yang udah aduh, aduh hai pokoknya gitu. Nah kembalikan lagi ke otak lo ya. Jangan jadi pajero saat ini ya. Kok ikutan-ikutan jadi pajero loh. Ya sekarang katanya senior loh medsosnya. Kami hanya embel-embel, emperan, eceran, ecek-ecek. Lalu sebagai senior otaknya di mana? Jangan mendewakan manusia. Semua itu atas izin Allah subhanahu wa ta'ala dan dorongan dari suara rakyat. Yang bisa menjadikan seseorang itu menjadi seseorang pemimpin ya. Itu-itu atas dorongan suara rakyat. Satu. Kedua, atas izin subhanahu wa ta'ala subhanahu wa ta'ala. Partai itu hanya topang. Ya. Partai itu hanya jembatan. Itu aja. Saya kecewa dengan orang-orang yang dulu projoh. Ya. Menghujat, menghinanya sekarang ini. Biarkanlah dia dengan jalannya sendiri. Pilihan kita tunjukkan untuk negeri ini yang bagus, yang bagaimana. Tapi saya harus katakan otak Anda sekarang ini terbalik. Kenapa narasi Anda seakan-akan mendewakan seorang ibu mega. Seakan-akan lebih besar dari Tuhan yang namanya ibu mega. Begitu loh. Ya. Narasi-narasi Anda tolonglah. Menurut saya entahlah ya. Makin kesini, makin kepleset gitu kalian ya. Itu narasinya. Dari pemikirannya itu makin-makin oleng gitu menurut saya. Itu aja ya. Salam waras, salam NKRI. Ingat bro, bisa menjadi pemimpin itu atas dorongan suara rakyat. Kedua atas izin Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan hanya ketum saja. Partai itu hanyalah topangan atau jembatan. Ya. Janganlah berlebihan ya bro. Takabur namanya itu. Ya. Salam waras, salam NKRI. Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 selamat menikmati